Ya, setelah ini saya mau melihat jalan-jalan yang ada di Lampung, ya. Gimana? Ini melihat, kita melihat inflasi, melihat darga-dara, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Ya, karena ini menjadi kunci, biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki, ya. Ada atensi, Pak? Kapan, Pak? Jalan bagus, ada atensi, Pak? Secepat-cepatnya dimulai, yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya, akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Clear? Viral video mobil Presiden Jokowi nyangkut saat melewati jalan rusak di Lampung, Jumat, 5 Mei 2023, Presiden membuka pintu mobilnya namun tidak turun dari kendaraan, nyangkut guys mobilnya apa gimana ya? Dorong, liter 300 keluarain. Apalagi kita, Pak, setiap hari lewat sini, teriak warga di lokasi pada video tersebut, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin, mengatakan, mobil Presiden Jokowi tidak nyangkut saat melewati jalan tersebut, mobil yang ditumpangi Presiden hanya berjalan pelan karena jalanan berlubang. Seperti diketahui, ruas jalan pertama yang ditinjau Presiden dalam kunjungan kerja tersebut adalah jalan terusan Riakudu Kabupaten Lampung Selatan. Mobil sedan hitam dengan nomor Polisi Indonesia 1 yang ditumpangi Presiden melalui jalan bergelombang di lokasi tersebut, kendaraan Presiden Jokowi harus berjalan pelan dan berliuk-liuk karena banyak lubang dan kubangan air di jalan. Presiden Jokowi Dodo memerintahkan agar jalan berkategori rusak parah di Lampung untuk segera diperbaiki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!